Pemirsa Tim Kesehatan dari Kestem 17 Sinjarawasi mulai melakukan vaksin polio terhadap ratusan anak yang berada di posko pengungsian Stadion Basioway, Sentani, Papua. Selain vaksin polio, anak-anak di pengungsian terus dipulihkan traumanya dengan bermain bersama dan juga bernyanyi. Ratusan anak yang berada di pengungsian ini mendapatkan vaksin dari petugas kesehatan. Vaksin polio tetes ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah anak-anak agar tidak lemah serta kebal terhadap penyakit. Mereka yang mendapat vaksin ini adalah anak berusia 0 hingga 15 tahun. Pemberian vaksin polio sengaja dilakukan di pengungsian karena jumlah pengungsi yang mencapai ribuan orang sehingga memudahkan petugas kesehatan melakukan vaksin. Menurut seorang relawan wahana visi Indonesia, Elisabeth, program trauma healing ini akan terus dilakukan sehingga anak-anak tidak lagi trauma akan kejadian banjir bandang. Trauma healing yang diberikan adalah metode permainan sesuai tingkatan kelas yang diberikan oleh tim dari wahana visi Indonesia. Belajar menulis, membaca buku serta bernyanyi dilakukan anak-anak agar cepat pulih dari trauma banjir bandang yang terjadi pada hari Sabtu lalu. Dari Jayapura, Papua, Riantona yang melaporkan. Terima kasih telah menonton!